Intro Halo semua selamat datang di sekolah tik Merdekakan tegas administratif pada guru Ini adalah video terakhir untuk video tutorial Dimana fitur terakhir yang akan kita bahas Yaitu terkait e-rapor Jadi ini untuk akses dari guru Yang dipercaya sebagai wali kelas Dan ini merupakan salah satu masalah Yang sering ditemui pada saat akhir semester Guru kesusahan Kebanyakan waktu dihabiskan untuk menulis rapor-rapor Mengumpulkan dari file-file guru-guru yang lain Kemudian menggabungkannya dan menuliskan Dan lalu mengumpulin Di sekolah tik itu semuanya simple Tinggal set up dan cetak saja Baik kita mulai Di sebelah kiri ada menu wali kelas Itu ada menu data-data Yang pertama adalah data kelas Data kelas ini adalah menampilkan data-data dari siswa-siswanya saja Kemudian yang perlu kita atur adalah Untuk data ketidakhadiran Dan catatan wali kelas Yang pertama ketidakhadiran Ketidakhadiran adalah mencatat semua ketidakhadiran dari siswanya Misalkan sakitnya berapa Misalkan sakitnya berapa Ijitnya berapa Dan terangannya berapa Ini nantinya akan muncul di Rapor siswanya Kemudian yang terakhir adalah Catatan wali kelas Catatan wali kelas Ini tinggal kelola di sini Ini ada beberapa nama siswa Nanti yang muncul di sini Ini sebagai contoh saja Catatan akan muncul di halaman rapornya Dan keputusan wali kelas apa nih Kalau ini kebetulan di semester genap Maka dia ada keputusannya Apakah siswa ini naik kelas Ataupun tinggal di kelas Kemudian jika naik Naik kelas berapa Kalau misalkan ini dia Berada di jenjang SD Dan kebetulan tingkatan kelasnya Kelas nama Maka nanti keputusannya ini ada yang Keputusan untuk Lulus Ataupun tidak lulus ya Jadi ini tinggal kalian setting Kita coba Masukkan Catatannya Kemudian dia naik kelas Ke kelas Karena ini kelas 2 Berarti dia ke kelas 3 Oke kita centang Dan perbaharui Terakhir kita tinggal Cetak rapor Lihat detail Pilih siswanya Ini ada rapor Dan sebelumnya itu di atas Ada pilihan kertas Apakah mau menggunakan F4 Ataupun A4 Sesuai dengan keperluan Sekolahnya Tinggal cetak rapor semester Dan ini ada kelengkapan rapor Kelengkapan rapor ini adalah Data-data umum Yang ada di sekolah Terkait siswanya juga Kita coba buka Kemudian kita coba Cetak rapor semester Nah ini Ini tadi Data kehadirannya Cetak tanuali kelas Dan dia naik kelas ya Itu tadi cara Menyetting dan mencetak rapornya Tinggal klik saja Lebih mudah Jika kita menggunakan Aplikasi sekolah tik Dibandingkan dengan Aplikasi yang berbasis Excel Atau bahkan Dengan manual ya Oke kita review sebentar Nilai rapor itu Yang tadinya Berasal dari mana Itu berasal dari Input nilai akhir Dimana dari semua nilai akhir Kita harus setting Bobot assessmentnya Jadi apakah bobot formatifnya Berapa persen Sumatifnya berapa persen Dan sumatif akhir semester Atau ujian akhir semesternya Berapa persen Nanti itu akan Berasal dari Kalkulasi nilai-nilai Harian atau nilai formatif Dan sumatif yang telah Di input Dan untuk capaiannya Nanti tinggal cetak-cetak disini Kalau misalkan dia Tercapai kan tinggal cetak Kemudian tinggal simpan Yang mana nantinya Itu akan menjadi Data deskripsi Pada rapor semester Ini ada di rapor semester Nanti akan muncul secara otomatis Deskripsinya seperti ini Jadi guru tidak perlu lagi Repot-repot menulis Deskripsi capaian kompetensi Demikian video tutorial kali ini Sampai jumpa Dan terima kasih Telah menggunakan Sekolati Semoga bermanfaat Terima kasih